Intro Dalam buku, M Panggabean, General dari Tano Batak, yang diterbitkan dinas sejarah Angkatan Darat, General Maraden Panggabean banyak mengungkapkan kesaksiannya seputar peristiwa gerakan 30 September. Ketika itu Panggabean masih Mayor Jendral dan sedang menjabat sebagai Deputi Wilayah atau Panglima Komando Antar Daerah Dea atau Pangko Anda, Kalimantan merangkap Panglima Kolaga II, Dwi Kora. Dikisahkan Panggabean pada tanggal 3 Oktober tahun 1965. Sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat ia menghadiri rapat staf di Markas Staf Umum Angkatan Darat atas panggilan pejabat sementara Panglima Angkatan Darat Mayor Jendral TNI Pranoto Rekso Samudro. Ketika itu, Mayjen Pranoto Rekso Samudro, asisten 3 Menteri Panglima Angkatan Darat telah ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai pejabat sementara atau kertaker Menteri Panglima Angkatan Darat yang sebelumnya dipegang oleh Ledjen Ahmad Yani. Kala itu, nasib para Jendral Korban Penculikan belum diketahui. Meski lokasi tempat disembunyikannya jenazah para Jendral Korban Penculikan telah diketahui. Yakni di Desa Lubang Buaya tak jauh dari Komplek Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Hari itu, saat Mayjen Panggabean menghadiri rapat di Markas Staf Umum Angkatan Darat, pada hari yang sama tanggal 3 Oktober tahun 1965 para perwira Angkatan Darat lainnya menuju Lubang Buaya. Suatu desa di sekitar Kompleks Pangkalan Udara Halim. Mayor Jendral Panggabean menghadiri rapat Staf Umum Angkatan Darat mewakili Koanda atau Kowilhan, Kalimantan. Karena Panggabean secara kebetulan berada di Jakarta, rapat dipimpin oleh Mayor Jendral Pranoto Reksosamudro sebagai pejabat sementara Menteri Panglima Angkatan Darat. Dalam rapat di Markas Staf Umum Angkatan Darat itu, Mayor Jendral Pranoto Reksosamudro menjelaskan bahwa menurut keputusan Presiden Soekarno dia telah diangkat sebagai pejabat sementara Menteri Panglima Angkatan Darat. Dalam rapat itu, Mayor Jendral Pranoto Reksosamudro meminta agar TNI Angkatan Darat segera melakukan konsolidasi ke dalam. Setelah Pranoto berbicara, pada kesempatan itu dalam rapat tersebut, Mayor Jendral Panggabean mengusulkan agar diteruskan upaya mencari para perwira tinggi yang diculik. Maizhen Panggabean juga meminta agar diambil tindakan yang tegas terhadap pelakunya. Tetapi usul Panggabean ini kurang mendapat respons dari Maizhen Pranoto. Tentu saja respon dari Maizhen Pranoto membuat Panggabean sangat kecewa. Maizhen Pranoto oleh Panggabean dinilai seperti tak peduli dengan peristiwa yang telah menghina korps Angkatan Darat. Panggabean pun akhirnya memendam kekecewaan itu dalam hati. Ia jengkel dengan sikap Maizhen Pranoto yang menganggap penculikan para Jendral itu seperti persoalan kecil. Sementara itu tanpa mengenal lelah Mayor Jendral Soeharto yang telah ditunjuk Presiden Soekarno sebagai Panglima Pemulihan Keamanan dan Ketertiban terus melanjutkan upaya pencarian para perwira tinggi yang diculik komplotan gerakan 30 September. Pada sore hari tanggal 3 Oktober tahun 1965. Sudah dapat dipastikan, bahwa mereka para Jendral itu sewaktu atau sesudah diculik telah dibunuh secara kejam dan bersama-sama dimasukkan dalam satu sumur tua di lubang buaya. Mayor Jendral Soeharto kemudian memerintahkan agar penggalian jenazah ditunda saja untuk dilanjutkan besok harinya dengan liputan rekaman televisi. Esok harinya tanggal 4 Oktober tahun 1965. Penggalian di lubang buaya dilakukan dengan bantuan pasukan katak KKO disaksikan oleh Mayor Jendral Soeharto sendiri dan beberapa pejabat teras lainnya. Laporan anggota polisi Sukitman ternyata benar dan ditemukan tujuh jenazah di dalam sumur tua itu. Terima kasih telah menonton!